hai 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 tadi ada bukannya udah makan doyan adek assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat datang lagi di channel aku Rina apa kabarnya kalian semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya Amin jadi teman-teman kemarin itu aku dikasih telur sama ibu ya itu ada 12 biji tadi itu dari ibu terus sama dikasih pare jadi ibu tuh suka makan pare yang aku bikin gitu karena aku kalau bikin pare itu enggak pahit jadi ibu nih ngasih buat aku sekalian nanti minta gitu jadi buat kalian yang gagal melulu bikin pare cobain resep dari aku Insyaallah tuh enggak pahit beneran anak aku aja yang kecil itu doyan sampai digadoin bikin kan tadi kelihatan jadi hari ini aku tuh cuma beli cabe ini cabe besar aku beli 3000 dapat 3 biji ya bener-bener gede ini cabenya terus habis itu aku juga beli udang buat temennya pare itu biar enggak cuma pare doang nah untuk udangnya ini aku beli harganya 12.000 ya memang sengaja beli yang kecil-kecil gitu karena untuk campuran pare kalau misalnya gede-gede tuh sayang aja gitu karena isinya kayak sedikit gitu kan kalau gede-gede nah jadi barusan belanja itu kan 15.000 masih ada sisanya 5000 dan ini seperti biasa ya mau aku simpen jadi emang uang belanja bulanan aku dan belanja harian itu beda ya temen-temen jadi yang 20.000 itu memang khusus untuk belanja harian tapi kayak bumbu-bumbu gitu ya ya aku ambil uangnya tuh dari sisa-sisa uang belanja ini kalau misalnya butuh gitu makanya ini aku simpen tapi pare itu aku masak untuk nanti siang dan malam ya karena pagi ini ini masih ada sisa pastanya spageti masih ada gitu jadi daripada dibuang mubazirkan jadi masih dipisah dipakai untuk temen makannya nasi terus habis itu untuk anak-anak aku bakalan bikin ceplok telur dadar sih bukan ceplok untuk telur dadarnya ini aku cuma campurin sama garam kaldu jamur dan juga lada bubuk ya kalau requestannya adek Royan itu telur dadarnya dia sama ya bumbunya cuma dia minta dikasih kecap dia pasti selalu kalau minta telur dadar tuh mintanya dikasih gini jadi kayak dia tuh nemuin resep sendiri jadi dia bilangnya resep dia enak katanya jadi dikasih kecap begini makannya ini iriguesanya dia ya dikasih kecap begini padahal nanti hasilnya jadi kayak gosong gitu tapi nggak papa lah ya orang ini mintanya dia yang penting dia makannya lahap habis masak seperti biasa ya ini aku cuci-cuciin jadi biar nggak nggak numpuk perabotannya terus siangnya aku mau masak parehnya ini ya jadi ini parehnya tuh sebetulnya bukan yang bagus-bagus banget gitu ya cuma pas kemarin tukang sayurnya ibu dateng ibu tuh kayak yang seneng banget gitu loh ketemu pareh mau bilang jangan beli jelek gitu nggak enak juga gitu kan jadi kayak takutnya matiin rejeki juga gitu jadi ya udah berhubung ibu juga udah lama nggak dimasakin pareh makanya nggak papa deh gitu ini aku buangin aja bagian yang busuk-busuknya gitu ya jadi biar tetep bisa kepake meskipun nggak terlalu bagus tapi ini pasti hasil akhirnya Insyaallah enak ya enak lah itu tadi cuplikan di depan itu anak aku lagi ngadoin parehnya doang gitu ya emang beneran nggak pahit jadi caranya adalah yang pertama itu cari pareh yang tua gitu ya jangan yang muda karena kalau yang muda biasanya pasti pahit terus habis itu dicuci pas di awal aja aku tuh bukan tipe yang kalau masak pareh diremes-remes pakai garam enggak ya jadi nggak ribet gitu jadi nyucinya nyuci parehnya itu bener-bener pas di awal dia masih utuh gitu ya habis itu baru kita potong jadi dua dikeluarin bijinya habis itu iris-iris sesuai selera ya diiris dipotong enggak terlalu tipis juga enggak terlalu tebal juga ya yang sedang aja jadi tips masak pareh anti pahit dan anti ribet dari aku itu yang pertama dicuci dulu sebelum dipotong-potong ya terus habis itu yang kedua pakai minyak agak banyak ya karena di tumis parehnya aku itu enggak pakai air sama sekali ya terus habis itu yang ketiga pakai bumbunya yang agak banyak jadi biar apa namanya pahitnya tersamarkan oleh bumbu ya kalau misalnya suka pedas itu ditambahin cabe yang banyak juga pasti lebih enak gitu karena pahitnya jauh lebih berkurang terus habis itu yang terakhir jangan lupa pakai penyedap gitu itu tipsnya kalau misalnya mau bikin pareh yang enak ya pasti harus pakai penyedaplah ya Nah ini udah aku iris-iris parehnya ya ini aku juga sudah bersihin udangnya ya ini udangnya udangnya sengaja enggak aku kupas semua jadi disisain kulitnya karena emang udangnya juga kan kecil-kecil enggak yang gede-gede banget gitu jadi udah begini aja terus lanjut aku mau nyiapin bumbu-bumbunya ya untuk bumbunya disini aku ada bawang merah daun salam bawang putih kemiri cabe rawit dua biji dan juga cabe besarnya aku pakai tiga ya sama aku pakai laos dan ini laosnya mau aku geprek Oh iya satu lagi sama tomat terus ini lanjut aku mau kasih garam supaya nguleknya gampang ya jadi bawang putih kemiri dan cabainya mau aku ulek dan ini biar gampang juga cabe besarnya mau aku iris-iris dulu bumbunya sengaja ada yang diulek ya jadi biar meresap gitu ke parehnya biar nggak pahit parehnya jadi makanya ini bumbunya ada yang diulek udah pokoknya kira-kira beginilah ya aku nggak bisa alus-alus banget nguleknya jadi ya udah kayak begini aja nah lanjut ini bawang merahnya mau aku iris-iris ya buat yang yang pernah komen itu pisau gede banget gitu jadi aku pisau kecil-kecil tuh banyak tapi nggak tajam heran deh padahal udah diasah tapi masih tetep aja dipakai kayak dipakai sekali terus habis itu nggak tajam lagi jadi males ya udah makanya ini aku pakainya pisau yang gede begini untuk tomatnya ini aku iris-iris tipis aja ya nggak aku ulek soalnya dia nggak diulek juga nanti bakalan hancur sendiri kalau pas dimasak gitu nah ini ya temen-temen minyaknya aku pakenya agak banyak gitu jadi kalau misalnya buat numis tuh bakalan kena semua gitu loh bumbunya kalau bumbunya udah mau mateng ini lanjut mau aku kasih gula ya aku ngasihnya satu setengah sendok jadi kalau biasanya cuma satu sendok atau setengah sendok ini aku agak banyakin terus habis itu ini diaduk-aduk sebentar lanjut masukin udang yang tadi udah bersih ya masak udangnya sampai matang habis itu lanjut masukin pare nya nah ini kelihatan kayak ada kuahnya ya itu bukan aku tambahin air tapi udangnya itu kayak ngeluarin air gitu jadi makanya kelihatan kayak dikasih air tapi enggak ya terus ini lanjut aku masukin saus tiram ya ini agak banyak ya kurang lebih dua sendok makan lah terus habis itu ini aku pakai kaldu jamur juga kalau mau pakai micin juga boleh banget itu micin tuh bikin makanan tambah sedap kan cuma aku pakai yang ada di rumah udah deh tinggal dimasak aja ini sampai mateng jangan lupa dicobain ya ini pokoknya Insya Allah rasanya mantep banget enak kepol pokoke nah jadi soalnya pas aku minta tolong anak-anak nganter pare ke rumah mbahnya anak-anak tuh bilang bun katanya mbah enak gitu jadi Alhamdulillah ini Insya Allah resepnya dijamin enak ya yang belum pernah nyobain masak pare cobain deh Insya Allah enak oke itu dia videoku kali ini ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya Insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati